Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam cerdas Apa kabar mahasiswa Indonesia? Apa kabar pejuang skripsi dimanapun Anda berada? Saya tetap berdoa dan berharap skripsi Anda itu selesai Tetaplah semangat di dalam menyelesaikan skripsi Anda itu Walaupun di sana akan terdapat hambatan, rintangan itu adalah hal yang biasa Namanya kita seorang pejuang maka kita harus berjuang untuk menyelesaikan perkuliahan kita itu Dalam video ini saya akan berbicara mengenai minder terhadap judul skripsi Nah tidak sedikit mahasiswa yang minder dengan judul skripsinya sendiri Ini juga yang dialami oleh teman Anda Pak judul saya sudah di ACC Namun terkadang saya minder dengan judul saya Bagaimana cara mengatasinya ya Pak agar lebih percaya diri Nah masalah ini bukan Anda saja yang menghadapinya Banyak mahasiswa yang menghadapi masalah yang sama Saya juga pernah menghadapi masalah ini Saya ajukan judul skripsi ditolak Diajukan lagi ditolak lagi Kemudian saya ajukan yang ketiga kali barulah diterima Nah setelah diterima kita bahagia Ketika mau menulis mau memulai tulisan itu Malah saya merasa minder dengan judul skripsi saya Padahal saya sendiri menarasikan judul skripsi itu Kita sendiri yang mencapai ide dengan judul skripsi itu Tapi malah kita minder Nah bagaimana cara mengatasinya Pak Saya mau mengatakan seperti ini Semua judul skripsi itu bagus Semua judul skripsi itu baik Apalagi judul skripsi yang telah di asisi Berarti ini sudah mencapai standar di prodi Anda Atau di fakultas Anda Maka ini adalah pertanda yang baik Tapi sering kita merasa Judul saya biasa-biasa saja Pak Tapi teman saya judulnya luar biasa Spektakuler sekali Saya selalu diajak oleh teman saya Judulnya kok biasa saja kayak gini Nah saya mau mengatakan seperti ini Skripsi yang baik itu Skripsi yang bagus itu Ya bukan hanya dipandang dari judulnya saja Tetapi bagaimana cara kita menyelesaikan judul itu Ada judulnya spektakuler Tetapi cara menyelesaikan tulisannya itu Biasa-biasa saja Tetapi ada judul skripsi yang biasa-biasa saja Akan tetapi cara penyelesaiannya sangat luar biasa Sehingga skripsi itu dimaknai dengan skripsi yang tuntas Nah jadi intinya seperti ini Kalau kita mempunyai judul skripsi Kalau kita mempunyai judul skripsi yang sudah di ACC Maka tugas kita bukan lagi mempertimbangkan judul itu Tetapi tugas kita adalah bagaimana cara menyelesaikan dengan baik tugas itu Saya pernah mendapatkan satu skripsi mahasiswa Judulnya spektakuler Judulnya bagus sekali Banyak orang terkagum dengan judul itu Tetapi ketika penyelesaiannya Sangat berantakan sekali Kenapa seperti itu? Karena cara penyelesaian tidak baik Karena fokus kepada judul-judul dan judul Saya juga selalu menemukan mahasiswa judulnya biasa-biasa saja Sudah umum sekali Tetapi cara penyelesaiannya sangat baik Nah makanya saya sangat kagum dengan mahasiswa yang seperti ini Tetaplah Anda semangat Jangan pernah minder terhadap karya kita sendiri Ya percaya diri kita untuk menyelesaikan itu Nah bagaimana Pak? Kalau kita mau membuktikan judul kita biasa-biasa saja Kita mau membuktikan judul kita ini tuntas untuk dikaji Kembali saya katakan Lihat rumusan masalah Apakah rumusan masalahnya memang ada masalah? Dan rumusan masalahnya sesuai dengan judul itu Dan di bab 4 nanti bagaimana caranya kita memaksimalkan Jawabannya tidak melenceng kemana-mana Ya apa yang diterangkan di bab 4 itu Itulah jawaban yang seharusnya menjawab rumusan masalah Dan tidak melebar kemana-mana Informasinya luas Kemudian bisa fokus terhadap pembahasan yang kita sajikan Dan mempunyai kesimpulan yang sangat padat Nah ini merupakan satu alternatif ya Bagi Anda yang merasa minder nih dengan judul skripsinya Kemudian Pak judul skripsi saya biasa-biasa saja ya Tidak ada itu semua Jangan Anda pikirkan judul yang biasa-biasa itu Jangan Anda pikirkan lagi Keminderan Anda itu Tugas Anda sekarang bukan untuk minder Bukan untuk percaya diri yang berlebihan juga Tetapi tugas Anda adalah Bagaimana caranya menyelesaikan skripsi itu Dengan sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin Sesuai dengan kemampuan yang kita miliki Baik, demikian yang dapat saya sampaikan Mudah-mudahan video ini dapat memotivasi Anda Untuk tetap semangat mengerjakan skripsi Anda itu Skripsi Anda itu bagus Dan judul skripsi Anda itu juga sangat baik Saya yakin itu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam cerdas Terima kasih telah menonton!